Hai, kembali lagi di channel Andretuan. Hari ini kita akan bahas kartu kredit untuk pemula. Saya pribadi lebih suka menggunakan kartu kredit dibandingkan dengan jenis pinjaman lainnya. Hampir setiap minggu, hampir setiap hari, saya menggunakan kartu kredit. Entah untuk beli BBM, atau untuk belanja di supermarket, bahkan membayar beberapa tagihan, saya auto-debat dari kartu kredit. Dan meskipun untuk mendapatkan kartu kredit itu susah banget, ada banyak benefit yang bisa didapatkan oleh para pemegang kartu kredit. Misalnya aja, cashback ketika transaksi, potongan diskon ketika belanja, bahkan kita bisa mengubah transaksi kita menjadi cicilan sampai dengan 60 bulan. Dan pada hari ini kita akan bahas kartu kredit dari bank Digibank yang bisa ngasih kamu limit sampai dengan 80 juta, bisa diajukan secara online, dan kamu bisa mendapatkan approval hanya dalam waktu 60 detik. Jadi yang namanya Digibank ini adalah bank digital dari bank DBS. Dan saya sudah banyak banget pakai produk-produknya, misalnya aja tabungan, reksadana, bahkan Digibank KTA, yang mana saya pinjem sampai puluhan juta, dan sudah saya review di video ini. Makanya saya tertarik untuk bahas tentang kartu kredit dari Digibank ini, biar semakin lengkap pengalaman saya dalam menggunakan produk-produk dari bank Digibank. Dan saya rasa kartu kredit dari Digibank ini cocok banget untuk pemula buat kamu yang belum punya kartu kredit, karena saya rasa fitur dan benefitnya itu paling lengkap di antara kompetitornya. Dan sebelum kita masuk ke pembahasannya, kamu yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu dapat rekomendasi kartu kredit terbaik dan produk finansial lainnya dari channel Andre Tuan. Pertama-tama kita lihat dulu lini produk kartu kredit yang ditawarkan oleh Digibank. Jadi Digibank itu punya 6 jenis kartu kredit yang berbeda. Yang pertama adalah kartu kredit Digibank LifeFresh. Dia punya double benefit, cashback sampai dengan 5%, dan point reward dalam satu kartu. Hashtag approval dalam 60 detik. Lalu ada Digibank Black Mastercard World, apply dengan approval 60 detik, dan nikmati 0% buy now pay later 3 bulan untuk semua transaksi. Lalu yang ketiga, Digibank Black Visa Platinum, untuk bisa nonton gratis setiap hari Kamis di The Premiere Cinema XX1. Lalu yang keempat, Digibank Travel Signature, More Miles, More Smiles, untuk kamu yang suka jalan-jalan. Lalu yang kelima, Digibank Travel Platinum, More Miles, More Smile, approval dalam 60 detik. Dan kartu kredit yang terakhir, ini yang paling hebat, Digibank Visa Infinite, dan Digibank Mastercard Black. Nikmati hingga 850 eksekutif AirPod launch di luar negeri dengan Dragon Pass. Dan setelah saya pelajari, ada 2 kartu kredit yang bisa diajukan secara online. Yang pertama adalah Digibank Leverage dengan minimum penghasilan itu 3 juta, dan yang kedua, Digibank Travel Platinum untuk kamu yang berpenghasilan lebih dari 10 juta. Dan karena topik pada hari ini adalah kartu kredit untuk pemula, maka kita akan bahas tentang kartu kredit Digibank Leverage. Bagi kamu yang berbinat untuk mengajukan kartu kredit ini secara online, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, belum pernah memiliki produk apapun di bank DBS. Kedua, memiliki kartu kredit bank lain dan minimal sudah berjalan 1 tahun. Ketiga, warga negara Indonesia berusia minimum 21 tahun. Keempat, berpenghasilan minimal 3 juta per bulan. Kelima, berdomisili di Jabodetabek, Surabaya, Medan, Bandung, Bali, Balikpapan, Semarang, Malang, Solo, Yogyakarta, dan Palembang. Dan buat kamu yang tertarik, untuk daftar kartu kredit Digibank Leverage, kamu bisa lihat tampilannya ada di samping. Ini adalah aplikasi online kartu kredit Digibank. Ada beberapa data yang diminta tentang kamu, data personal, data pekerjaan, dan setelah itu kita akan diminta untuk melakukan pengecekan data, detail kartu kredit yang kita inginkan, buat username, dan terakhir kita lakukan verifikasi identitas. Ada beberapa identitas yang diminta, yaitu IKTP, NPWP kalau kita minta lebih dari 50 juta, dan juga slip gaji untuk kamu yang kerja di perusahaan, lalu untuk pengusaha, itu akan diminta mutasi rekening selama 3 bulan terakhir. Oke, kalau kamu sudah jelas, kita langsung lihat saja ke aplikasi online dari kartu kredit Digibank. Yang pertama diminta oleh kartu kredit Digibank adalah tentang kamu. Kita akan diminta informasi lama lengkap, harus sesuai dengan nama yang tertera pada IKTP, nomor IKTP, nomor ponsel, alamat email, dan kode promo. Untuk nomor ponsel dan alamat email ini haruslah aktif, teman-teman, karena nanti dari Digibank akan melakukan verifikasi. Verifikasinya itu berapa OTP, jadi kalau kita salah-salah mengisinya, maka kita tidak akan menerima OTP, dan tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi pastikan nomor ponsel dan alamat email kamu itu sudah benar. Lalu kita klik lanjutkan. Berikutnya akan diminta tentang data personal, seperti tanggal lahir, nama gadis ibu kandung, pendidikan terakhir, status pekerjaan, tipe tempat tinggal, ini bisa rumah, bisa juga apartemen. Lalu kita akan diminta juga untuk mengisi alamat lengkap, nama komplek, nomor rumah, RTRW, dan coba kita lihat informasi yang diminta. Ada kota, kecamatan, kelurahan, kode pos, dan terakhir, nomor yang bisa dihubungi, ini bisa berupa rumah atau berupa handphone. Jadi kalau kamu pun tidak punya nomor rumah, itu nggak ada masalah, yang penting kita masukkan nomor handphone yang bisa dihubungi. Lalu kita cek ke data berikutnya. Akan diminta data kerabat tidak serumah. Nama lengkap, hubungan, ini bisa ayah atau ibu, saudara kandung, saudara sepupu, anak atau istri. Yah, bebas. Yang penting data kerabat tidak serumah, tidak boleh tinggal satu rumah dengan kita. Tipe tempat tinggal, bisa rumah atau apartemen, dan dia juga akan minta alamat lengkapnya. Alamat nama komplek, nomor rumah, RTRW, kota, kecamatan, kelurahan, kode pos, dan lain-lain. Berikutnya akan diminta tentang data pekerjaan. Kita akan mengisi tentang pendapatan bulanan, pekerjaannya apa, pengusaha nggak masalah ya, yang penting udah usaha minimal satu tahun, supaya pengajuan kita bisa di-approve. Lalu industri-nya apa, lama bekerja, saya tulis di situ, udah tujuh tahun, nol bulan. NPP nomornya berapa? Nomor NPPP ini itu diperlukan untuk kamu yang ingin mendapatkan limit di atas 50 juta. Kalau pengen limit kecil, yaudah, nggak usah pakai NPPP, tapi ya paling limitnya sekitar 1 kali gaji. Tapi kalau kita masukkan informasi NPPP, limitnya bisa meningkat 2, bahkan 3 kali lipat untuk limit pertama. Lalu kita juga akan diminta untuk data perusahaan, seperti namanya apa, dan alamatnya di mana. Lalu setelah data tersebut kita kasihkan semuanya ke bank Digibank, lalu kita akan diminta untuk melakukan pengecekan data. Dan data-data yang dicek adalah, yang pertama tentang kamu, data personal, data kerabat tidak serumah, data pekerjaan, dan data perusahaan. Apabila sudah berhasil, Digibank akan melakukan pengecekan selama 60 detik, sebelum akhirnya memutuskan, apakah kita bisa lanjut ke tahapan berikutnya, atau malah ditolak, dan bisa ajukan di lain waktu. Lalu apabila kamu berhasil mendapatkan persetujuan ketika mengajukan kartu kredit Digibank Leverage, ada beberapa benefit yang bisa kita dapatkan. Pertama, mendapatkan cashback hingga Rp250.000. Nah, cashback ini kita dapatkan sebagai welcoming bonus ya, jadi kita bisa dapatkan uang langsung di depan. Berikutnya, kita juga bisa monitor pengiriman fisik dari kartu kredit melalui aplikasi Digibank. Kamu bisa download aplikasi Digibank di Playstore dan juga Apple Store. Linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Ketiga, kamu bisa tetapkan limit belanja online melalui aplikasi Digibank. Jadi dengan begitu, kartu kredit kamu bisa disesuaikan dengan gaya kamu dalam berbelanja. Kelebihan keempat, untuk kamu yang suka bertransaksi online, kamu bisa dapatkan cashback sampai dengan 5% dengan maksimum nilai cashback yang bisa diklaim setiap bulan adalah Rp500.000. Wah, lumayan banget ya kalau kita belanja Rp5.000.000 kayak gitu ya. Hemat Rp500.000, wah, gokil men. Lalu kelebihan berikutnya, kita bisa menukarkan point reward yang telah kita kumpulkan dari aplikasi Digibank dengan berbagai merchandise yang menarik. Kalau saya lihat-lihat, banyak orang yang menukarkan point reward-nya dengan voucher dari BliBli dan juga Traveloka. Lalu kelebihan ke-6, kita bisa dapatkan diskon sampai dengan 50% ketika bertransaksi di merchant-merchant yang telah bekerjasama. Ada pun kategori merchant-nya itu sangatlah luas. Kita bisa transaksi di restoran, bioskop, travel agent, pusat kebugaran, dan salon kecantikan. Dan kabar baiknya, merchant-merchant yang telah bekerjasama itu tidak hanya ada di Indonesia, tapi juga di Singapura. Dan kelebihan terakhir dari kartu kredit Digibank LifeRace adalah bisa mengubah transaksi menjadi cicilan sampai dengan 60 bulan atau 5 tahun. Itu sangat panjang, teman-teman. Ini untuk tenornya jauh lebih unggul dibandingkan dengan pinjaman online. Lalu pembahasan berikutnya adalah limit dan biaya yang ada pada kartu kredit Digibank LifeRace. Nah, buat kamu yang berhasil mendapatkan kartu kredit Digibank LifeRace, kamu bisa mendapatkan limit mulai dari 3 juta sampai dengan maksimal 80 juta. Tapi sayangnya kita tidak bisa request limit ya, karena limit dari kartu kredit ini ditetapkan oleh Digibank langsung. Itu berdasarkan isian data kita yang tadi, oleh karena itu isilah data kita dengan sungguh-sungguh. Lalu berikutnya ada iuran tahunan ketika kamu mendapatkan kartu kredit Digibank LifeRace. Besarnya adalah Rp. 400.000 untuk kartu kredit utama dan Rp. 150.000 untuk kartu tambahan. Tapi kamu tenang aja, saya udah buatkan videonya bagaimana caranya mendapatkan gratis iuran tahunan. Kalau kamu memenuhi syarat ini, kamu bisa mendapatkan gratis tiap tahun, jadi kita tidak perlu bayar iuran sama sekali. Biaya berikutnya adalah suku bunga bulanan dari kartu kredit Digibank adalah 2%. Ini jauh lebih murah dibandingkan dengan pinjaman online. Bunga pinjaman online itu bisa sampai 12%, sedangkan suku bunga dari kartu kredit Digibank adalah 2% per bulannya. Lalu ada biaya over limit, 5% dari over limit dan minima Rp. 150.000. Berikutnya ada biaya tarik tunai, 6% dari jumlah tarik tunai atau Rp. 100.000. Dan terakhir, untuk kamu yang terlambat dalam melakukan pembayaran kartu kredit, itu ada biaya keterlambatan sebesar 1% dari total tagihan. Oke, itulah dia pembahasan mengenai kartu kredit Digibank LifeRace. Fitur dan benefitnya memuaskan, jadi setelah ACC, kamu akan mendapatkan yang namanya kartu kredit digital dan juga kartu kredit fisik. Kayaknya sih ini adalah kartu kredit terbaik untuk entry level. Jadi, saya rekomendasikan kamu untuk yang belum punya kartu kredit, wajib banget nih untuk mempertimbangkan kartu kredit Digibank LifeRace sebagai kartu kredit pertama. Apalagi cara daftarnya gampang banget, kamu bisa daftar dengan link yang ada di kolom deskripsi dan dapatkan persetujuan dalam 60 detik. Dan kalau kamu sudah punya kartu kredit, kamu mesti bisa ajukan kartu kredit lainnya dari Digibank. Kan tadi masih ada 5 pilihan lagi. Oke, mungkin segitu dulu aja video pada hari ini. Next kita bahas apa nih? Comment ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!